Yang pertama yang akan kita lihat adalah refleksi, bagaimana kita merefleksikan sebuah objek terhadap sebuah sumbu penjerminan. Pertama, saya ambil contoh dulu, misalkan saya akan merefleksikan sebuah titik. Kalau sebuah objek yang entah itu berupa bangun datar, bangun ruang, itu kan selalu dimulai, itu terbentuk dari titik-titik. Jadi sebenarnya yang akan kita lakukan itu adalah dalam transformasinya entah itu refleksi, translasi, dilatasi, rotasi, itu kita melakukannya semua terhadap titik-titik yang dalam hal ini, tulang, titik-titiknya itu sudah dalam, entah itu titik yang cuma satu titik, atau berupa garis yang akan mengumpulkan titik, atau berupa bangun datar, atau berupa bangun ruang. Oke, saya akan merefleksikan contoh titik A ini akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y di sini, ini akan menjadi sumbu penjerminan. Seperti yang kita tahu, ketika kita mau merefleksikan sebuah benda, maka hasil bayangannya, atau hasil refleksinya dari benda tersebut, dia harus memiliki jarak yang sama terhadap sumbu penjerminan. Maksudnya adalah sebelum dan setelah direfleksi, jaraknya adalah sama, dan arahnya itu adalah tegak lurus. Jadi, ketika saya mau menentukan jarak dari titik A ini harus sama dengan sumbu penjerminannya, maka bayangannya juga harus berjarak sama dengan sumbu penjerminannya, saya tidak bisa mengambil misalkan di sini jaraknya. Terus saya hitung dari sini, ke sini, ke sini, berapa. Tapi yang saya harus ambil adalah garis yang tegak lurus objek tersebut terhadap sumbu penjerminannya. Maka, untuk itu, misalkan saya ambil garis bantu ya, untuk kita melihat di manakah arahnya atau letaknya yang tegak lurus dengan titik A terhadap sumbu penjerminan, di mana sumbu penjerminan di sini adalah sumbu G. Ini titik A, maka kita tarik sebuah garis yang membentuk tegak lurus, berarti sudutnya harus 90 derajat terhadap sumbu penjerminan tersebut. Maka, disinilah arah yang akan kita lihat itu untuk menentukan arah dari hasil bayangan titik A. Oke, setelah itu kita lihat bahwa jaraknya harus sama. Maka, dari titik A ke garis penjerminan di sini, atau sumbu penjerminan itu jarak adalah 1, 2, 3, jaraknya 3 satuan. Maka, hasil bayangannya ke bagian dari titik A juga harus jaraknya sama dari sumbu penjerminan. Dengan arah tegak lurus kan, ini kita sudah tahu ya, dia tegak lurus berarti nanti bayangannya itu harus berada di garis ini. Entah dia mau berapa banyak garisnya, ini hanya garis bantuan, nanti baru kita tentukan di mana yang merupakan hasil bayangan dari titik A. Setelah itu, karena kita tahu jaraknya 3 satuan, maka titik bayangannya itu adalah 1, 2, 3. Maka, disinilah yang merupakan titik bayangan dari titik A. Misalkan, saya beri nama, kita biasa beri nama untuk bayangan dari titik-tik itu adalah pakai lambang aksen ya, berarti disinilah titik A aksen. Inilah bayangan dari titik A. Oke, demikian pula kalau misalkan saya punya sebuah benda. Dalam hal ini misalkan bentuknya adalah bangun datar. Misalkan saya punya sebuah bangun datar yang bentuknya seperti ini. Oke. Akan saya cerminkan terhadap sebuah garis, jadi pencerminan itu, sumbu pencerminan itu bisa garis apa saja. Entah itu mau sama dengan sumbu X sebenarnya, atau misalkan garis Y sama dengan X, atau garis Y sama dengan negatif X, terserah. Sumbu pencerminannya pasti berupa sebuah garis. Misalkan saya akan mencerminkan terhadap sebuah garis, dimana ini adalah garis apa, coba kalau ada yang tahu, oke. Ini adalah garis Y sama dengan X, ini nama garisnya negatif X tambah Y sama dengan 0, atau sama juga dengan garis Y sama dengan X. Oke. Maka yang menjadi sumbu pencerminannya disini adalah garis ini. Kita akan merefleksikan benda yang kita beri nama disini, bendanya berarti ABC ya. Segitiga ABC ini akan saya refleksikan terhadap sumbu X. Langkahnya adalah sama, berarti kita harus mencari garis arah yang tegak lurus dari titik-titik yang ada pada bangun tersebut terhadap sumbu pencerminannya. Karena ini merupakan sebuah bangun datar yang bisa dengan jelas kita lihat bentuknya sebetiga, untuk merefleksikan sebuah bangun datar, kita tidak perlu merefleksikan semua titik yang ada pada bangun datar tersebut. Sebenarnya kan ini sama saya dengan saya merefleksikan semua titik, misalkan titik yang ada di garis AB ini kan banyak nih, titik-titik yang ada pada garis AB. Namun tidak harus seperti itu, kita ambil saja beberapa titik untuk mewakili bangun datar ini. Nah mudahnya kalau misalkan bergabung setitiga, ya berarti kita tinggal ambil titik-titik sudutnya saja. Berarti yang saya tinggal ya, saya merefleksikan titik A, titik B, dan titik C. Oke, caranya juga sama, berarti kita harus mencari arah yang tegak lurus dari si titik A ini. Dimana K, arah yang tegak lurus dari titik A ke sumbu, Y sama dengan X. Oke, kita coba ya, saya tarik garis bentuk. Saya akan mencari arah mana nih, apakah ini? Oh, sepertinya tidak ya, ini sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Manakah yang lepas 90 derajat? Nah ini lebih besar. Oke, nah kira-kira, ya di sini ya, berarti. Nah, di sini kita lihat jelas bahwa inilah arah yang akan kita pakai untuk merefleksikan titik A. Karena ini jaraknya sudah tegak lurus nih. Sudah membentuk sudut 90 derajat di sini. Tinggal kita hitung sekarang jarak dari titik A ke garis ini berapa. Maka demikian juga pencerminan dari si titik A. Itu dimana kita akan menemukannya misalkan A aksen untuk mewakili bayangan dari titik A. Kita hitung ini berapa kotak nih di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti jarak yang sama juga akan berlaku untuk menentukan A aksennya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, berarti di sinilah hasil bayangan dari titik A aksen. Oke, seperti itu. Di sinilah hasil bayangan dari titik A. Bagaimana dengan titik C? Cara yang sama juga kita pakai garis bantu untuk menentukan garis yang tegak lurus dari titik C ke sumbu pencerminan. Yaitu di sini sumbu pencerminan A, garis Y sama dengan X. Apakah ini? Tidak, ini tidak untuk 90 derajat. Apakah ini? Tidak akan kita geser-geser. Oke, ini sepertinya ya. Ini mementuk sudut 90 derajat di sini nantinya. Maka arah yang akan kita pakai untuk menentukan si bayangan dari titik C adalah sepanjang garis ini. Tinggal kita hitung sekarang jarak dari titik C ke sumbu pencerminan berapa. Satu, dua, tiga, setengah. Maka hal yang sama juga berlaku. Setengah ya, setengah. Satu, dua, tiga. Oke, maka di sinilah titik bayangan dari titik C. Kita tambahin dulu. Ini ya, tentu-tentu. Satu, dua, tiga. Oke, di sini bayangan dari titik C. Oke, saya beri nama dulu. Kita rename dulu supaya nanti jangan bingung. Titiknya ini adalah titik C aksen. Yang tadi ini titik bantu ya. Ini tidak perlu ditunjukkan. Nah, maksudnya garis bantu ini adalah titik A aksen. Sekarang kita akan mencari bentuk yang titik B aksen. Di sini garis B, eh, maaf titik B. Kita pakai garis bantu untuk menentukan arah yang akan tegak lurus terhadap sebuah pencerminan Y sama dengan X. Tarik, manakah yang untuk suhu 90 derajat? Ini tidak. Oke, belum. Oke, ini. Nanti kalau pakai garis berpatak nih, lebih mudah kan. Kita akan lihat arahnya jelas gitu. Maka, arah-arahnya ya inilah. Arah ini yang akan kita pakai untuk menentukan di manakah bayangan dari si titik B. Oke, titik B. Kita hitung sekarang jarak dari titik B ke sumbu Y sama dengan X atau sama pencerminannya. Satu, dua, tiga, empat, setengah. Maka, jaraknya ya kan sama, setengah. Satu, dua, tiga, empat. Maka, di sinilah titik B aksen. Kita letakkan dulu titik B aksennya di sini ya. Kita rename di aksen. Sudah benar ya, kita hitungkan satu, dua, tiga, empat, setengah, setengah, satu, dua, tiga, empat. Jadi, hasil pencerminan dari segitiga A, B, C adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Oke, inilah hasil pencerminan dari segitiga A, B, C ketika dicerminkan terhadap sumbu pencerminan Y sama dengan X. Sehingga nanti kalau saya minta untuk kalian mengerjakannya secara manual dan artian di kertas per petak, ketika mengerjakan, ya ini yang dipakai untuk mengerjakan. Jadi, tidak hanya tahu bagaimana cara menggunakannya dengan global, tapi secara manual, dengan mengerjakan sendiri, kalian harus bisa kerjakan. Walaupun sebenarnya di global sudah dipermudah dengan klik-klik. Ini belum kita coba ya, nanti kita coba. Oke, sekarang ini diingat ya. Kita sudah ingat ini. Kalian ingat, ini hasil pencerminan dari segitiga A, B, C. Apakah akan sama dengan ketika kita langsung mengklik bagian transformasi atau menggunakan bantuan dari GeoGebra sendiri? Oke. Berarti saya hapus dulu. Kita kembalikan cuma bentuk yang pertama saja. Yang ada cuma segitiga A, B, dan C. Sekarang ini bagaimana kalau kita menggunakannya dengan GeoGebra. Langsung mengklik icon transformasi untuk melihat hasil pencerminan dari segitiga A, C. Jadi, itu tadi penjelasan bagaimana hasilnya itu kita dapatkan supaya kalian paham. Kalau untuk menggunakan GeoGebra, tinggal klik saja. Jadi, di sini GeoGebra sudah menyediakan icon transformasi yang ini. Yang ada garis dan titik dua. Ketika kalian klik, kalian akan lihat beberapa pilihan. Ada refleksi, refleksi itu untuk refleksi. Refleksi di sini, dia bagi lagi ada yang bisa direfleksikan terhadap garis, terhadap titik ataupun terhadap circle, lingkaran. Kedua adalah rotasi atau rotate. Terus yang ketiga, translate atau translasi. Dan yang keempat itu delete. Delete itu untuk dilotasi. Oke. Ketika kalian mengklik ini, pasti akan ada petunjuk yang ada di bagian bawah. Coba lihat di bagian bawah, yang di bagian ini. Hanya memang kendalanya kalau saya dengar bahasa Inggris, saya dengar dalam bahasa Inggris gitu. Oke, kita baca ya. Reflect about line. Di situ, direction atau petunjuknya itu adalah select object to reflect dan line of reflection. Artinya apa? Berarti yang sebelumnya sudah kalian lakukan. Pertama kita lakukan, kita punya bendanya dulu. Entah itu benda atau titik atau garis yang mau kita refleksikan. Ini bendanya sudah ada ya ini ya. Nah, ketika bendanya sudah ada, kita refleksikan dengan menggunakan icon yang kita punya. Klik icon-nya. Yang kita pilih adalah reflect about line karena kita refleksikannya terhadap garis. Kita klik ini. Kemudian klik objeknya. Atau klik benda yang akan kita transformasi. Maaf, kita akan refleksikan. Pastikan ketika kalian klik adalah kalian klik badan dari si bendanya. Yang bukan garis, bukan titik. Kalau kalian kliknya garis, nanti dia refleksikan cuma garis. Jadi, kalau dia dalam bentuk benda, klik di tengah. Supaya yang terbaca adalah bendanya. Oke, ini sudah keklik. Setelah klik bendanya, maka kita klik sumbu pencerminannya. Karena yang mau saya cerminkan terhadap sumbu yang ini, sumbu yang I sama dengan I. Serta sumbu ini yang saya klik. Oke, jadi kalau tadi kita secara manual, kita harus lihat mana garis yang lurus, arahnya kemana. Kalau dengan G-G-proyek tinggal klik dua kali langsung hasilnya keluar. Bisa kita lihat ya. Ini hasilnya sama seperti tadi ketika kita kerjakan sendiri. Untuk menentukan bayangan dari segitiga di C. Itu A aksen, B aksen, C aksen. Dimana A-nya itu naik 4, negatif 6. B-nya 5, negatif 4. Sedangkan C-nya itu adalah 3, negatif 4. Sama seperti yang tadi ketika kita kerjakan secara manual. Nah, yang tadi itu harus kalian tahu supaya kalian bisa menggambar sendiri. Walau tanpa sebelum masuk ke bantuan G-G-proyekannya. Paling penting terlalu memahami mengerjakannya secara manual. Nah, ini untuk yang refleksi. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang translasi.